Saudara-saudara terkasih, salam jumpa dengan saya Benyamin Aritonang yang menyampaikan storytelling dalam perjalanan hidup iman dari Bapak Robin Sihombing dan keluarganya yang sesuai dengan yang tertulis di kitab Yakobus bab 2 ayat 14 sampai dengan 17 Jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih sesuai dengan bacaan kita pada hari ini kesaksian iman yang hidup oleh keluarga Bapak Robin Sihombing akan kita ikuti bersama-sama Selamat menyaksikan Halo Pak Sihombing Halo Pak Oras Pak Oras Nah begini Pak Robin sama Ibu sekeluarga kami dari storytelling ingin berbincang-bincang tentang iman dan kehidupan iman keluarga disini dalam mengimani gereja kami akan berbincang-bincang sebentar di rumah Bapak dan Ibu sesuai keluarga disini semoga berbincang kita ini menginspirasi seluruh umat Katolik yang ada di sekitar kita ini tuh Pak Robin Sihombing Oh bisa bisa ini lalu apa itu enggak tapi tidak bikin kalau ada teman-teman susah minyak mau tidak ya harus menanggung reja tetapi karena ukurannya nah ini tidak bilang saya tinggal nah kebanyakan saya tidak bilang lagi untuk menarok Bapak Ibu ini tidak akan reja karena ukurannya itu berbincang ini juga bisa menunggu reja kalau boleh kami tahu Pak Sihombing dan keluarga sudah berapa lama datang ke daerah kita ini tahun 94 saya merantuk Geriau di Sukamadu ini tahun 98 lah saya tinggal kalau menikah dengan Ibu tahun 98 tanggal 11 bulan 11 tahun 1998 dulunya Ibu orang bermarga atau satu suku atau satu agama dengan Bapak ya sebenarnya sebenarnya beda-beda beda suku beda agama Ibu dari agama dari Islam dari Islam ya dari Islam Bapak katakan tadi dari Muslim Bapak dari Kristen Ibu suku Jawa Bapak suku Batak tentunya kan ada pertemuannya bagaimana kisahnya kok bisa bertemu Bapak dengan Ibu ininya itu Pak Aretona masalah itu biar saya ceritakan juga sedikit kan jadi awalnya pertemuan tahun 98 bulan 5 saya bekerja di sini sebagai kontraktor ataupun karyawan kantek di bagian kontraktor saya bertemu dengan kakek ini ataupun Bapak ini sebenarnya saya tak pernah memang memanggil itu kakek karena taunya dulu Bapak Sampai dia pun meninggal tetap Bapak bertemu dengan Bapak ini saya melihat dia seorang yang memang baik kan gitu bertamu laku jadi saya pun pada saat itu kaget melihat di dalam rumah ini ada salib tetapi ada tulisan-tulisan arat saya bertanya Pak ini masuknya ini apa Pak Bapak diceritakanlah dia memang seorang katolik yang asli menantunya anak-anaknya semua muslim oh baru saya waktu berlanjut kami mulailah kompak kan gitu mulailah kompak waktu itu kakek ini baru menobang pindah dari rantau perapat membuka lah-lah disini saya ikutlah saya membantu merun nanam nanam padi kami nanam ubi saya masih lajang kan gitu mungkin entah penelian Bapak ini saya baik gimana kan dimenawarkan sesuatu yang saya tidak tahu mohon ya kau anakku katanya saya bingung langsung tapi gitu kok dibilang kayak gitu bikin ku karena saya tahu bapak ini sudah tua kan gitu baru ku bilang pak anak bapak rupanya masih ada ku bilang ada tapi cucuku inilah fotonya jamin lah fotonya apa tuh orang-orang ini kakaan si nomor 2 si nomor 3 sama yang paling kecil kan gitu melihat kami pun waktu itu memang sudah mau mendesak habis kontrak disini kerja dan harus memang berangkat lagi karena kalau kontrak terlalu tel tikini kan gitu saya berikan lah ongkos kepada Bapak ini untuk menjemput anaknya nih ataupun cucunya ini kerantau perapat saya kasih lah kos kukasih lah waktu 3 hari untuk menjemputnya ini sampelah disini 2 harinya kebetulan saya memang berlapangan di ancat di pinggir kami kan kalau kante ini kan naik bus kan gitu jumpa lah di simpang sudah sore Pak masuk-masa depan ayo angkat ke ibu kelapa hadiahnya dulu ini gue bilang apa pak gue bilang nanti setelah kau siap masak pak datang ke rumah ya oke siap kira-kira tinggal 7 saya langsung rumah dengan naik sepeda karena dulu saya diberikan kakek ini sepeda bing katanya apa pak gue bilang ini yang kau minta itu bukan itu yang datang katanya jadi ini siapa adiknya nomor 3 katanya mana katanya gue bilang yaudah apa pak itu pun jadilah gue bilang kan tak mungkin lah seorang anak gadis baru bisa bertemu langsung mau kan gitu saya ada ceritanya itu apapun saya ceritanya tak mungkin kan gitu saya sudah mendesak karena kami mau pindah dia pun akhirnya menurutkan gitu karena ya dengarpun anak-anaknya semua sama cucunya semua menurut sama kakek itu kan ada cerita oke lah dilihatkan gitu tanggal 11 bulan 11 tahun 98 situlah kami pernikahan kami di rumah kakek itu juga menikahnya di rumah kakek itu ya dengan umpacara katolik atau kristen yang kristen karena yang hadir itu semua memang umat katolik yang ada pada saat itu ada 5 rumah tangga setelah menikah tentunya kan banyak perjalanan pernikahan dan nikah tentunya bapak dulu tidak seorang katolik tapi menikah di rumah seorang bapak yang katolik tentunya bapak kan ada pertimbangan apakah bapak langsung dulu ikut mau gereja katolik atau ikut gereja kristen bagaimana cerita begitu kami menikah dua kali ataupun tiga kali sehingga aku aku masih pernah monceng dia ke simpanganggur agak bebe tetapi taulah jalannya dulu kembangannya semua naik sepeda membonceng jauh berat mungkin bapak ini melihat kami dulu sini kan belum ada gereja masih rumah-rumah makanya bapak inilah yang mengajak saya itulah awalnya saya bergabung dengan bapak ini berarti sempat juga ke protestan bapak ya sempat jadi ibu terus terpikat juga ibu dari muslim dulu iya terpikat untuk masuk katolik juga atau ada karena dari kakek inilah karena kakek kan katolik ini kan bukan karena langsung karena bapak lagi jadinya bertumbuh imannya di katolik karena anak kakek dulu kan islam jadi tiga orang kan islam jadi meneruskanlah asli ini kan sekarang ini dan beberapa tahun bahkan saya dengar sudah hampir lebih dari 10 tahun bapak si hombing menjadi pengurus gereja sampai sekarang saya dengar menjadi situasi bagaimana kisahnya itu bang yaya awalnya itu begitu saya memang sudah masuk ke katolik saya memang langsung belajar karena desakan dari ibu buru buru nenggolan si jabat bapak si jabat juga karena saya disesakan karena sering kami terbengkalai pengurus yang dua ini kadang kita dengar timbul jadi kami sekarang bingung siapa yang membawa saya kurang kurang lapa saya dari protestant iya protestant yang masih dikatot ini tak ada yang bisa ini melanjutkan harus kau belajar benar kau memang ya terus cerang baru-baru aku bawa cuma ada dua saja berdua di depan kolekte pulang gimana orang saya tidak tahu tata cerahnya dulunya kan makanya saya belajar belajar lah belajar belajar tahun 2012 2007 sama 2008 2008 itu awalnya bapak menjadi pengurus tetap di stasi sebagai ketua langsung di ketua saat itu kan bapak masih harus membutuhi keluarga keluarga muda dan harus mengurusi gereja apakah setuju atau bagaimana pada balik pada saat itu ya kalau saya setuju saja kan karena bapak ini kan biar berubah berubah sikap karena dia seringkali jalan di rumah pulang siap pulang kerja pulang pagi pulang pagi sebelum jadi tunggu segeri bangun saya berubah berubah karena mungkin dilakukan Akhirnya Bapak selalu sebut nama itu karena selalu bersimpan dalam hati, perbuatannya, sikapnya, langkahnya, atau imannya yang paling utama. Bapak itu kira-kira sekarang masih hidup atau gimana sekarang Bapak itu? Bisa kita bertemu dengan Bapak itu bagaimana kisahnya juga untuk kita dengarkan pada kesempatan ini? Tahun 2010 lah itu yang mulai kita bangun itu gereja kita yang besar sekarang itu. Sebelum dulu memang gereja itu selesai, Bapak itu sudah dipanggil, tapi sudah berpikirlah gereja dengan dia. Tapi sudah dipanggil, belumlah konflik semua gerejanya, Bapak itu dipanggillah oleh Tuhan. Jadi memang pesan dia dulu memang ada. Pesan yang pertama supaya dia dimakamkan nanti, bila saya dipanggil, saya akan di belakang gereja. Makanya dulu itu, waktu sebelum pembangunan gereja besar, itu kedudukan masih 20 meter. Iya, masih dua. Artinya, tapak gereja itu kan masih 20 kali 20. Mau dibangun gereja lagi yang baru, gereja besar ke tapak itu. Tapi Bapak itu juga minta supaya makamnya di belakang gereja. Artinya, luas wilayah atau luas tapan gereja sudah dibutuhkan semakin luas. Supaya bisa membuat gereja besar dan matang Bapak tadi. Artinya, tapak itu harus diperluas. Dan kenyataannya memang harus luas. Kenapa harus apa? Harus di situ kakek itu dan tempatnya harus dibutuhkan di luas lagi. Bagaimana caranya supaya dapat luas dari tapak gereja itu? Begini ceritanya itu. Karena permintaan dia kan wajar. Kenapa harus di dekat gereja? Karena dia adalah seorang pemuka. Pemuka gereja itu, bakal itulah. Jadi, begitu dulu sudah ada rencana gereja mau membangun yang besar itu, tapak kan kurang. Jadi, adalah inisiatif para pengurus juga kan datanglah ke rumah. Menjumpai dan mengutarakan niat baiknya. Bagaimanalah kita, Pak Ombi, Pak Getwa, kita mau membangun. Tetapi ukuran kita kan pas pasan. Jadi, saya bilang, ini aja. Kalau masalah ukuran untuk membangun, gak usah dibekirkan. Karena saya kan orang situ juga. Karena tanah itu pun memang tanah kita yang begitu. Saya memang tidak memikirkan ukuran. Tak pernah aku bilang ukur sekian meter. Tak pernah aku bilang itu memang. Yang penting, ambil gereja secukupnya. Ambil gereja secukupnya. Sampai di mana batasnya semuanya gereja, diambil. Yang penting nanti bakal itu bisa diberakang. Itu yang saya sampaikan dulu kepada para pengurus ataupun paditia pembangunan. Pada tiap pembangunan. Nah, kan itu ya. Saya hebatkan. Oh. Jadinya sekarang dua setapak gereja itu cukup. Iya. Artinya, paditia pembangunan pada saat itu, Bapak berikan kebebasan supaya mengambil berapa secukupnya untuk membangunan gereja. Sekali Jus tempat masam ke Bapak itu ya. Oke, terima kasih Pak Syombing. Saudara-saudara terkasih, demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Robin Syombing. Yang kehidupan keluarganya dan kehidupan pribadinya. Yang sangat memberikan kesaksian iman. Buat kita yang menyaksikan acara ini. Semoga apa yang kami pertanyakan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Robin Syombing. Dapat menginspirasi kita semua yang mengaksikan acara ini. Terima kasih. Amin.